Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam pembelajaran kita pada kali ini Tetapi sebelum saya memulai pembelajaran kita pada kali ini Saya di memperkenalkan sekali lagi Saya rohmatullahi wabarakatuh Pengembangan sumber daya manusia aparatur Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nah tentunya nanti kita akan terus berkomunikasi silaturahmi Melalui berbagai saluran komunikasi Baik nomor telepon dan melalui alamat email Ataupun media sosial yang saya coba sampaikan Pada kesempatan perkenalkan kita kali ini Ya bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini Sebelumnya ini saya akan coba sampaikan sedikit overview pembelajaran kita pada kali ini Nah sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman sudah berhasil membuat sebuah rancangan aktualisasi Yang nantinya akan kita coba presentasikan untuk mendapat masukan dari mentor, penguji, dan coach sendiri Nah sebelum nanti Bapak Ibu menyampaikan pada hari pelaksanaan seminar evaluasi Ada baiknya disini nanti Bapak Ibu mempersiapkan segala hal yang dapat mengikatkan kinerja Bapak Ibu dan teman-teman untuk menyampaikan rancangan aktualisasi ini dengan baik Sehingga nanti dapat mudah dipahami oleh mentor maupun penguji Oleh karena itu dalam pembelajaran kita pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman Untuk melihat hasil dari seminar rancangan aktualisasi sebelumnya Nah harapan saya dengan Bapak Ibu dan teman-teman nanti mengikuti pembelajaran melalui sebuah contoh Yang saya coba sampaikan dari hasil seminar rancangan aktualisasi sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa mengambil nilai-nilai baik Yang nanti akan coba Bapak Ibu dan teman-teman terapkan pada saat seminar rancangan aktualisasi Dengan demikian saya berharap nanti hasilnya dapat terus selalu lebih baik dari sebelumnya Dan ini akan menjadi jalan bagi Bapak Ibu dan teman-teman untuk mendapat berbagai masukan yang berharga Untuk perbaikan rancangan aktualisasi yang sudah dibuat Sehingga nanti proses aktualisasi dan habituasi Bapak Ibu dan teman-teman di tempat kerja dapat berjalan dengan baik Dan itu menjadi harapan bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Penutia, Bapak Penuji Bapak Makmun, Bapak Coach Pak Romad, Penutia Pak Heri, dan Bu Mentor Bu Ririn Perkenalkan, nama saya Citaran Dari Mit, siang ini saya ingin mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan pedoman kehumasan di lingkungan Inspektura Jenderal Kementerian SDM ASN sebagai pelayan publik perlu menerapkan sikap transparansi Yang dimaksud adalah terbuka informasi publik Zaman digital ini, informasi mudah didapatkan dan setiap instansi berlomba-lomba dalam menyediakan informasi bagi publiknya Ditambah arahan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Salah satunya yaitu unit kerja SDM, Inspektura Jenderal Terus berupaya untuk meningkatkan komitmennya dalam transparansi Salah satunya dengan mempublikasikan hasil kinerja Dalam upaya tersebut tentunya menemui isu dan permasalahan yang terjadi Untuk itu, CPNS sebagai calon pelayan publik diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut Bapak Ibu, saat ini saya ditempatkan di Inspektura Jenderal KSDM Di Sekretariat Inspektura Jenderal bagian hukum kepegawaian organisasi Sebagian hukum dengan jabatan saat ini sebagai peranata hubungan masyarakat Selama masa observasi 3 bulan di unit tempatan Saya mengidentifikasi empat isu yakni Pertama, belum terpublikasi hasil kinerja Inspektura Jenderal Kementerian SDM secara optimal ke masyarakat luas Kemudian belum optimalnya partisipasi publik pada pelayanan publik berupa jasa konsultansi Kemudian belum tersedianya pusat penyimpanan untuk data berupa foto dan video Kemudian belum lengkapnya peralatan penunjang kelemasan di Inspektura Jenderal Saya melakukan analisis prioritas isu menggunakan teknik USG atau urgency, serious and growth Nomor 1, belum terpublikasi hasil kinerja Inspektura Jenderal Dari segi men, belum adanya SDM fungsi sebagai person in charge Kemudian dari segi machine, belum adanya sarana-prasarana yang mendukung Dari segi material, belum mampu mengolah materi menjadi konten Dari segi metode, belum adanya pedoman kelemasan Dari segi measure, belum terlacaknya progres hasil kinerja Kemudian dari environment, belum terbiasa mempublikasikan hasil kinerja Mari kita lihat kondisi saat ini Yaitu belum adanya pedoman kelemasan, belum adanya peralatan yang memadai Dan belum terbiasa untuk mempublikasikan Sedangkan harapannya kondisi yang diharapkan Adanya pedoman kelemasan, adanya peralatan yang memadai Dan menjadi terbiasa untuk mempublikasikan Yang ada pada saat ini yaitu untuk pedoman kelemasan memang masih sederhana Karena dibuat, saya buat sendiri seadanya Kemudian peralatan kelemasan hanya satu kamera Kemudian niat untuk mempublikasikan juga masih terbiasa rendah Penyebabnya, belum adanya SDM yang bertanggung jawab secara khusus Dan belum adanya yang membuat pedoman kelemasan Berdampak kepada kinerja unik tidak terpublikasikan dengan baik Saya menawarkan solusi inovatif Sebuah gagasan utama yaitu penyusunan pedoman kelemasan Kemudian saya membuat rencana kegiatan Pertama ada pengumpulan bahan penyusunan pedoman kelemasan Terdiri dari tahapan kegiatan Koordinasi dengan mentor dan persidikian pekerja Pengumpulan bahan dari berbagai sumber Identifikasi dan klasifikasi bahan Serta koordinasi dan validasi data Yang kedua ada penyusunan pedoman Menguraikan bahan penyusunan pedoman Membuat susunan kerja, membuat rencana alur proses Dan menyusun pedoman berdasarkan bahan dan data yang sudah diolah Kemudian ada finalisasi Terdapat peratinjau, kemudian revisi dan pedoman yang sudah disusun Disosialisasikan Recana kegiatan yang sudah disusun Berketerkaitan dengan nilai PNS dan kebudukan PNS Yang mana nilai PNS, nilai aneka, akuntabilitas, mencari bahan dan data dari sumber yang valid Dan mencantumkan sumbernya Nasionalisme, berdiskusi dan mensyawara dengan mentor dan coach Dan saling menghormati pendapat Kemudian etika publik Sopan dan santun setiap berhubungan dengan mentor, coach, panitia dan juga sesama peserta Kemudian anti korupsi, menyusun bahan dan data dengan jujur dan tepat pada waktu Sebagai untuk tanggung jawab Kemudian komitmen mutu Memastikan kembali mereview dan merevisi apa yang sudah disusun Supaya menjadi hasil yang terbaik Kemudian kedudukan PNS dan manajemen ASN Penyusunan pedoman kelemasan ini Untuk tata kolor dan penaturan yang lebih baik di kelemasan Kemudian dengan nilai hall of government Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mentor dan coach Untuk mendapatkan hasil terbaik Pelayanan publik Penyusunan pedoman sebagai komitmen transparansi Yang merupakan salah satu aspek pelayanan publik Rencana kegiatan yang sudah disusun Juga memiliki kontribusi terhadap visi misi dan nilai organisasi Nilai organisasi kementerian SDM Jurnal melatih yaitu jujur Dan melakukan perbuatan pelagiarisme Kemudian profesional Menjalankan setiap kegiatan latsar maupun akualisasi dengan semangat Dan memberikan kompetensi terbaik Kemudian melayani Kegiatan latsar dan akualisasi dilakukan dalam rangka bagian dari pelayanan publik Kemudian inovatif Selalu berusaha untuk mengecahkan masalah dengan solusi kreatif Dan terbaru untuk mencapai hasil yang terbaik Kemudian berarti diharapkan kegiatan latsar ini Dan akualisasi dapat bermanfaat bagi diri, unit kerja, dan kementerian SDM saat ini dan nanti juga Untuk visi inspektor agenda sendiri Ada terwujudnya tata kelola pengelolaan resiko Dan pengenalian internal yang efektif Untuk meraih kepercayaan publik dalam pengelolaan sektor SDM Dari visi bisa dilihat ada kata-kata meraih kepercayaan publik Ini berhubungan tentunya dengan keumasan Diharapkan dengan penyusunan pedoman keumasan Supaya publikasi kinerja menjadi meningkat dan bertambah Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap izin Kemudian misi inspektor agenda sendiri Ada meningkatkan sistem pengendalian internal Manajemen resiko, tata kelola yang baik Dan menjadi unit pengawasan yang dinamis dan modern Diharapkan dengan pedoman Dan adanya pedoman keumasan Akan menciptakan tata kelola yang baik pada bagian keumasan Dan mendukung terciptanya bagian keumasan yang dinamis Serta membiara Di identifikasi Dampak yang diterima Dari penyusunan pedoman keumasan Untuk bagian sebagian hukum sendiri Mendapatkan bagian dampak secara langsung Yaitu mempermudah dan memperlancar pekerjaan Serta alur proses menjadi Untuk mencapai tugas dan fungsi menjadi lebih jelas Kemudian bagi kelompok jabatan funksional auditor Mendapatkan dampak langsung Yaitu dapat mempublikasikan hasil kinerja Dengan lebih mudah dan cepat Kemudian bagi sekretariat investorat jenderal Dampak tidak langsung Yaitu tata kelola ICJ menjadi lebih terorganisir Dan diharapkan dapat mempersingkat waktu Untuk mencapai tugas dan fungsi Bagi ejen sendiri juga tidak langsung Yaitu meningkatkan publikasi hasil kinerja Dan meningkatkan kepercayaan publik Kendala yang mungkin terjadi Yaitu jadwal diskusi dengan mentor dan coach Ini dapat diantisipasi dengan koordinasi terlebih dahulu Ataupun diskusi melalui zoom Kemudian kendala pengumpulan bahan Dikarenakan sebelumnya memang tidak ada yang menjabat Sebagai peranata humas di JEN Jadi diantisipasi dengan cara Berkoordinasi dengan peranata humas Di unit lain Rencana pengerjaan tugas Untuk milestone Aktualisasi pada masa habituasi Degelaksanakan selama sebulan ke depan Harapannya Tersusunnya pedoman kehumasan Di lingkungan ejen Kemudian pas kehabituasi Untuk 3 bulan ke depan Harapannya pedoman tersebut Diterapkan dan Dievaluasi juga diputukan Sesuai dengan kondisi Unit pada saat Kedepan nanti Kemudian pas kehabituasi 6 bulan ke depan Harapannya Terselesaikannya isu Atau permasalahan lain Yang ada di Kehumasan Untuk rencana Pelaksanaan kegiatan Ini yang tadi Di poin pertama Ada pengumpulan bahan penyusunan Pedoman kehumasan Itu dilakukan Di minggu keempat bulan Mei Kemudian penyusunan Pedoman kehumasan Karena bahan Dan data yang Mungkin agak banyak Jadi dilakukan selama sebulan Di bulan Juni Dan finalisasi Harapannya supaya dapat Cepat dilakukan Jadi dilakukan selama seminggu Di minggu pertama Di bulan Juni Sekian Pesan-pesan dari saya Public relation Are a key component Of any operation In this day Of instant communication In fact we In this series Jadi intinya Public relation Merupakan hal yang Keting dalam Beri komunitas Ya bagaimana Bapak ibu semua Dan teman-teman Setelah mengikuti Pembelajaran Kita pada kali ini Saya berharap Bapak ibu dan teman-teman Dapat semakin siap Untuk melakukan Kegiatan pembelajaran Di seminar Rancangan aktualisasi Dengan demikian Nanti hasilnya pun Tentunya akan Menjadi baik Juga Berkat Masukkan dari mentor Maupun dari penguji Akhirnya saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selalu semangat Untuk mengikuti Pembelajaran pelatihan Dasar CPNS ini Hingga selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!